Kedua belah pihak bertempur sengit di laut selama satu jam, dan medan perangnya sangat tragis. Lebih dari 8.000 manusia laut dan lebih dari 10.000 burung laut dibunuh oleh tentara klan iblis dan diubah menjadi potongan daging dan darah yang berserakan di laut. 30.000 mil air laut, semuanya diwarnai dengan lapisan merahin. Dan korban dari tentara klan iblis hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Dari 15.000 perwira dan prajurit, puluhan ribu tewas di tempat, berubah menjadi daging dan darah dan jatuh ke laut. 15.000 di antaranya hancur, dan 9.000 di antaranya hancur berkeping-keping dan jatuh ke kedalaman laut. 5.000 petugas dan anggota klan iblis yang masih hidup semuanya berlumuran darah, dengan banyak luka dan kekuatan yang sangat lemah. Para jenderal dan orang-orang ini berada di ujung panah yang kuat. Bahkan Longxiang dan Muyu, seperti manusia berdarah, dipenuhi luka. Bagaimanapun, mereka berada di garis depan pertempuran. Masalahnya telah sampai pada titik ini. Jika kita terus terlibat, 5.000 jenderal dan tentara klan iblis yang masih hidup akan dibantai oleh 30.000 tentara klan laut. Longxiang dan Muyu berdarah-darah, cukup berani untuk bertarung, tetapi tidak keras kepala dan bertele-tele. Tentu saja mereka tahu bahwa masalahnya sudah sampai pada titik ini, trennya sudah hilang, dan mereka tidak bisa kembali ke surga. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengambil 5.000 tentara yang masih hidup dan berjuang untuk hidup mereka. Hanya dengan bertahan hidup barulah ada harapan untuk membalas dendam. Bukan hanya untuk membalas dendam pada klan laut, tapi juga pada bajingan yang berkolusi dengan klan laut untuk melenyapkan para pembangkang dengan segala cara. Mundur, mundur. Longxiang dan Muyu membawa seribu tentara yang tampak seperti mati ke belakang 4.000 tentara lainnya dan melindungi mereka untuk naik ke kapal perang dan melarikan diri dari medan perang. Dalam waktu singkat ini, aribuan tentara dan tentara tewas di laut. Bahkan Muyu berjuang keras untuk menghentikan lebih dari selusin Raja Dewa Laut. Akhirnya, dia dibunuh oleh banyak Raja Dewa Laut. Dia hancur berkeping-keping, berlumuran darah dan tersebar di medan perang. Bahkan keilahiannya dihancurkan oleh Dewa Laut dan jatuh seluruhnya. Tetapi sebelum dia meninggal, dia tidak lupa berteriak kepada Longxiang, bagaimanapun, kamu harus membawa semua orang kembali. Anda harus hidup. Hanya dengan hidup kamu bisa membalaskan dendam kami. Di tengah hujan, suara naga bergema. Dia bisa merasakan betapa marah dan putus asa yang dia rasakan saat sebelum kematiannya. Oleh karena itu, dia ingin memimpin tentara yang masih hidup untuk melarikan diri kembali ke Tianlong dengan segala cara. Namun, semua 4.000 perwira dan prajurit yang selamat terluka dan kekuatan mereka sangat lemah. Bahkan jika mereka mengendalikan 5 kapal perang Dewa, kecepatannya tidak memuaskan. 5 kapal perang Dewa hanya melarikan diri 1 juta mil jauhnya, dan kemudian dihentikan oleh pasukan klan laut. Lebih dari 30.000 pasukan besar manusia laut menyebar dan mengepung laut dalam lingkaran seluas 20.000 mil. Bahkan jika 5 kapal perang Dewa diluncurkan ke laut, mereka tidak dapat lepas dari pengepungan pasukan klan laut. Saat kami menyaksikan, pengepungan angkatan laut secara bertahap menyempit. 5 kapal perang Dewa diserang oleh banyak seni sihir, dan tindakan mereka menjadi semakin lamban, dan permukaan kapal perang menjadi berlubang. Long Siang dan semua perwira serta prajuritnya melawan dengan sekuat tenaga, tetapi gagal menerobos pengepungan. Melihat pasukan manusia laut yang semakin dekat dan kecemerlangan seni ilahi yang luar biasa, semua orang menjadi pesimis dan putus asa. Mata Long Siang menjadi redup, dan hatinya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Kaisar Kursiku, Jenderal Muyu, dan 15.000 tentara tewas di tanganmu. Dasar bajingan jahat, bahkan jika kami mati, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Mungkin mengetahui bahwa dia ditakdirkan untuk mati, Long Siang tidak lagi menutupi apapun. Dia meraung sembarangan dan melampiaskan kemarahan dan kebenciannya di dalam hatinya. 4.000 jenderal yang masih hidup hanya tahu bahwa mereka dijebak dan disergap oleh klan laut. Namun mereka tidak percaya bahwa plot itu ada hubungannya dengan Kaisar. Pada saat ini, mendengar teriakan Long Siang, semua perwira dan prajurit tercengang. Segera semua orang mengerti bahwa Kaisarlah yang berkolusi dengan orang-orang laut dan menghianati mereka. Mereka semua tiba-tiba menyadari bahwa mereka percaya pada kesimpulan ini. Untuk sementara waktu, 4.000 perwira dan prajurit penuh dengan kebencian dan mengutup Kaisar, dan kemarahan mereka mencapai titik ekstrim. Long Siang menjadi tenang dan dengan cepat berseru, tenang, tidak peduli seberapa banyak kita mengutuk, itu tidak membantu. Sekarang kita harus bersatu, berusaha sekuat tenaga untuk menerobos pengepungan dan berusaha untuk melarikan diri kembali hidup-hidup. Setelah itu, mereka akan melawan balik dengan Mas Siang. Tentara klan laut di segala arah segera melepaskan kekuatan sihir untuk menghancurkan langit dan bumi, dan membombardir Long Siang dan semua perwira dan prajurit. Long Siang bergegas ke depan, melindungi tubuh dengan cahaya ilahi, menggunakan pisau dan tombak untuk memotong cahaya ilahi langit, dan melakukan serangan tanpa henti. Ajudan Jenderal dan kerabatnya mengikuti dari belakang dan menuduhnya dengan keyakinan bahwa dia harus mati. Ratusan Tentara dan tentara terbang keluar dari lima kapal perang, mereka dengan berani bergabung dengan tim penyerang dan bergegas menuju angkatan laut utara bersama-sama. Mereka dihadapkan pada pemboman tanpa ampun dan pembunuhan terhadap manusia laut. Bang, boom. Bang, bang, bang. Dengan serangkaian suara teredam yang memekakan telinga, ratusan tentara klan iblis terbunuh secara tersebar, berubah menjadi hujan darah. Selain Longxiang, dua wakil jenderal dan lebih dari seratus jenderal dan laki-laki, lebih dari lima ratus orang terbunuh sebelum mereka mendekati tentara rakyat laut. Namun dampak peluncuran Longxiang yang ceroboh, tetapi dua kali berturut-turut oleh ras laut dewa raja yang kuat. Ketika dia melancarkan serangan ketiga, lima raja dewa laut bergandengan tangan untuk menyerang dan menghajarnya kembali ke laut. Cederanya bahkan lebih parah, tujuh lubangnya menyemburkan darah, dan kekuatannya menjadi sangat lemah. Apakah ini hari kematianku, dan apakah semuanya sudah berakhir? Ketika dia jatuh ke laut dari langit, Longxiang membuka matanya dengan enggan, dan berteriak dengan kesedihan dan kemarahan di dalam hatinya. Saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa di utara langit malam, jauh di kegelapan, ada cahaya menyilaukan yang melaju kencang. Di bawah kegelapan malam, cahaya kemasan sama menyilaukannya dengan meteor. Longxiang, yang sudah putus asa, tertegun sejenak, dan kemudian matanya bersinar dengan harapan. Dari nafas cahaya kemasan, itu pasti raja yang kuat. Dan saat ini, sendirian di kedalaman langit dan laut, baik klan laut yang kuat, atau klan iblis yang kuat. Longxiang berpikir dalam hatinya bahwa dia dan tentaranya pasti akan mati. Sekalipun cahaya kemasan adalah raja para dewa laut, nasib mereka tidak akan berubah. Tetapi jika cahaya kemasan adalah klan iblis yang kuat, akhirnya mungkin berbeda. Setelah membaca ini, Longxiang segera bangkit dan terus membunuh bersama tentara yang masih hidup. Dan meteor itu seperti cahaya kemasan, juga tidak memihak, jangan menghindar, percepat ke medan perang. 3872 Raja Dewa dalam cahaya kemasan, dengan jelas melihat wilayah laut ini dalam pertarungan, namun masih melaju kencang. Ini membenarkan dugaan Longxiang. Dia semakin yakin bahwa raja dewa dalam cahaya kemasan pastilah klan iblis, bukan klan laut. Tentu saja. Suah. Setelah lima nafas, cahaya kemasan menembus kegelapan dan terbang dari langit. Itu seperti meteor yang tak tertandingi dan tak terhentikan, mengabaikan pengepungan 30 ribu tentara manusia laut dan bergegas ke tengah medan perang. Sepanjang perjalanan, nyala api ekor emas yang menyelaukan membakar ratusan manusia laut dan ribuan burung laut menjadi abu. Adegan ini membuat lebih dari 3 ribu tentara klan iblis melihat harapan dan kejutan spiritual. Pada saat yang sama, pasukan 30 ribu orang laut penuh kewaspadaan, berkonsentrasi pada cahaya kemasan. Ketika cahaya kemasan sampai di tengah medan perang, perang bahkan berhenti sejenak, dan mata semua orang terfokus padanya. Suah. Cahaya kemasan terang menyatu, menunjukkan sosok tampan. Dia adalah seorang pemuda jangkung berpakaian putih, dengan sisi kemas di pergelangan tangan dan punggung tangannya, dan tanduk naga di dahinya. Jelas sekali, ini adalah raja naga yang kuat. Dia berdiri dengan bangga di langit malam, dan tidak peduli dengan pengepungan 30 ribu manusia laut. Matanya menyapu Aula dan akhirnya tertuju pada Longsiang dan yang lainnya. Ketika dia melihat wajah Longsiang dengan jelas, dia jelas tertegun sejenak, dan segera menunjukkan senyuman samar. Aku baru saja lewat. Aku merasakan ada perkelahian dan ada banyak roh iblis di sini, jadi aku datang untuk memeriksa situasinya. Aku tidak menyangka kamu tidak memiliki ingatan yang panjang. Kenapa kamu ada di dalam? Laut dalam lagi. Pemuda berjubah putih itu memandang Longsiang sambil tersenyum dan mengejeknya. Tapi Longsiang melihat wajahnya dengan jelas dan hampir menangis saat mendengar dua kata ini. Ini adalah jalan surga dan manusia. Kita diselamatkan. Tuan Longtian, kamu pasti penyelamatku Longsiang. Pada saat ini, Longsiang sangat bersemangat, penuh amarah dan keputusasaan. Terlepas dari cederanya sendiri, dia membungkuk dalam-dalam kepada Longtian di depan lebih dari 30 ribu orang. Beberapa dari lebih dari 3 ribu jenderal dan tentara klan iblis yang masih hidup masih belum mengetahui situasinya. Tetapi ketika mereka melihat reaksi Longsiang, mereka tahu bahwa semua orang telah diselamatkan. Meskipun, pemuda naga bernama Longtian hanya sendirian. Tidak ada yang percaya bahwa dia bisa melawan 30 ribu tentara manusia laut. Namun, dalam situasi putus asa seperti itu, beruntunglah Dewa Naga bisa datang menyelamatkannya, yang membuat orang merasa bersyukur. Tidak ada keraguan bahwa pemuda berkebangsaan Baipao adalah Jitiansing. Awalnya, dia terbang jauh ke selatan untuk melintasi lautan langit menuju benua Naga Merah. Namun baru saja, pada hari pemakaman, terjadi perang yang mengguncang bumi di wilayah laut yang jauhnya 80 ribu mil. Selain itu, ia juga merasakan kemarahan, nafas klan iblis yang kacau. Ia memberitahukan berita tersebut kepada Jitiansing, dan Jitiansing tidak ragu-ragu untuk mengakhiri latihannya dan datang untuk melihat apa yang terjadi. Bahkan dia tidak menyangka akan bertemu Longsiang di sini lagi. Dan situasinya seperti pertemuan pertama Longsiang. Jitiansing juga mengagumi Longsiang. Dia mampu menempatkan dirinya dalam situasi putus asa dua kali berturut-turut dan hampir mati. Itu sebabnya dia membuat lelucon. Longsiang, jika kamu memimpin perang seperti kamu, tidak akan ada cukup nyawa untuk mati. Saya sangat penasaran, bagaimana kamu hidup sampai hari ini. Jitiansing memandang Longsiang dari posisi komando, melambaikan tangannya untuk bermain cahaya ilahi, disuntikkan ke dalam tubuhnya, membantunya menekan lukanya. Longsiang tampak malu dan menundukkan tangannya dan berkata, Tuan Longtian, ceritanya panjang. Tolong izinkan saya menjelaskannya kepada Anda nanti. Dari 15 ribu perwira dan prajurit kami, hanya 3 ribu yang dibantai. Kami sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Lebih dari 3 ribu perwira dan prajurit di lima kapal perang menyaksikan Jitiansing dengan penuh semangat dan berdoa dalam hati. Jitiansing tersenyum tanpa berkata-kata dan berkata, Kalian, setiap kali Anda mengatakannya, terima kasih banyak. Bisakah beberapa kata membalas raja karena telah menyelamatkan nyawanya? Lupakan, atas kesetiaanmu kepada rakyat, aku akan membantumu lagi. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya untuk membuat beberapa lampu emas, menutupi lima kapal perang di langit malam. Sua-sua. Setelah kilatan emas, lima kapal perang dan puluhan tentara di samping Longsiang menghilang. Mereka semua dikumpulkan oleh Jitiansing ke dalam dunia jam primitif yang kacau dan mendarat di padang rumput. Hanya Jitiansing dan Longsiang yang tersisa di langit, dan mereka masih dikelilingi oleh 30 ribu manusia laut. Ratusan jenderal angkatan laut dan lebih dari selusin dewa laut para raja melihat Jitiansing tiba dan menyelamatkan lebih dari 3 ribu jenderal dan tentara klan iblis yang selamat. Mereka sangat marah. Brengsek, siapa kamu? Beraninya kamu melawan keluargaku? Apakah kamu takut mati jika sendirian dan berani tampil berani di depan tentara kita? Nah, tidak peduli siapa kamu, aku akan menyerahkan 3 ribu orang itu sekaligus, atau kamu akan hancur berkeping-keping. Beberapa raja dewa laut berteriak dan mengumpat dengan nada yang kuat. Banyak perwira dan prajurit berkebangsaan laut tertawa terbahak-bahak, berteriak, dan mengumpat. Longsiang berdiri di samping Jitiansing. Meskipun mereka menghadapi 30 ribu tentara berkebangsaan hai, hati mereka damai. Entah kenapa, Jitiansing merasa sangat aman saat dia hadir. Jitiansing tidak berbicara omong kosong dengan raja dewa laut. Begitu dia mengulurkan tangan kanannya, dia memanggil pedang untuk mengubur surga, dan seluruh tubuhnya meledak dengan mesin pembunuh. Saat berikutnya, dia menunjuk ke langit dengan pedang di tangannya dan berbisik, hujan pedang. Tiba-tiba, bintang berkelap-kelip di langit, dan puluhan ribu meteor menyala di langit. Sekitar 60 ribu meteor terang berkumpul di langit menghalangi hujan meteor, yang jatuh dari langit dan membunuh mereka. Laut seluas 30 ribu mil diselimuti, dan sebelum hujan meteor jatuh, pasukan rakyat laut berada di bawah kekuatan teror yang menghancurkan. Tiba-tiba, lautan seluas 30 ribu mil itu tenggelam dan hancur menjadi pusaran. Pasukan 30 ribu manusia laut bahkan lebih seperti rawa, tidak dapat bergerak, dan kekuatan ilahi dalam tubuh menjadi stagnan dan memadat. Longxiang melihat ke langit dan melihat dengan jelas bahwa meteor itu adalah pedang raksasa yang terdiri dari 60 ribu bintang. Setiap pedang memiliki panjang ribuan kaki, dengan bintang bersinar, melepaskan kekuatan dan nafas untuk menghancurkan segalanya. Dia bisa merasakan secara mendalam kekuatan mengerikan dari hujan pedang, yang membuatnya merasa kagum dan takut dilubuk hatinya. Jika bukan karena pihak Jitian Singh, yang yakin bahwa pedang besar itu tidak akan menyakitinya, dia pasti sudah melarikan diri saat ini. Lagipula, dia tidak memiliki jaminan sedikitpun bahwa dia bisa bertahan hidup di bawah pemboman 10 ribu pedang. Bisa dibayangkan akhir dari 30 ribu tentara suku laut telah hancur. Boom, boom, boom. Dengan serangkaian suara gemuruh, hujan bintang dan pedang, yang meliputi radius 30 ribu mil, menghantam perwira dan tentara manusia laut yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang laut yang sombong, tak terkalahkan, ganas, dan ganas itu lemah di bawah pedang raksasa bintang-bintang, dan mereka langsung terbunuh menjadi sampah dan terciprat darah. 3.873 Long Xiang berdiri di samping Jitiansing, menata pemandangan itu. Dalam jarak 100 zang di sekitar mereka, mereka tidak akan pernah dilindungi oleh pedang bintang. Di laut di segala penjuru, perwira dan orang-orang laut yang tak terhitung jumlahnya diledakkan menjadi terak dan tersebar di laut. Setelah membunuh orang-orang laut itu, pedang bintang itu menghantam laut dan menimbulkan gelombang besar. Wilayah laut ini benar-benar kacau, berubah menjadi dunia cahaya pedang perak, yang bercampur dengan warna darah di langit. Suara yang memekakkan telinga sepenuhnya menutupi lolongan para prajurit berkebangsaan hai ketika mereka terbunuh. Long Xiang menyaksikan pemandangan itu, menyaksikan manusia laut yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping, darah mengalir deras di depan matanya, jantungnya mati rasa karena terkejut. Dia tidak pernah membayangkan seseorang bisa mengalahkan 10 ribu dengan satu. Ada orang kuat di dunia yang bisa membunuh 20 ribu tentara klan laut dengan satu gerakan, membuat pihak lain tidak punya kekuatan untuk melawan. Ini bukanlah kenyataan, tapi Tuhan yang tak terkalahkan dalam fantasi. Long Xiang sangat yakin bahwa baik kaisar maupun yang mulia tidak memiliki cara yang begitu buruk. Jadi, apakah ini kekuatan sebenarnya dari Raja Dewa? Benar saja, dia memang orang terkuat yang bisa mengalahkan kaisar naga Jin Yuan dan menguasai benua Sing Yuan. Seru hati Long Xiang, dan kekagumannya pada Ji Tian Xing juga mencapai puncaknya. Sungguh suatu keberuntungan bagi orang seperti Tuhan Long Tian untuk diselamatkan olehnya sekali. Dan aku akan diselamatkan dua kali. Betapa beruntungnya aku. Nasib buruk seperti itu akan membuat iri sampai mati. Long Xiang melihat ke arah cahaya pedang dan darah di langit dengan linglung. Pikiran ini terlintas di benaknya dan dia cukup terharu. Setelah beberapa saat, bintang dan pedang semuanya jatuh ke laut dan berangsur-angsur menghilang. Dunia cenderung tenang, hanya laut yang tenang. Gelombang besar. Lebih dari 30 ribu tentara dan tentara suku laut, 20 ribu di antaranya telah terbunuh oleh pedang bintang, dan mereka hancur berkeping-keping dan jatuh ke laut. Puluhan ribu burung laut telah dibantai dan menjadi jarang. Puluhan ribu perwira dan tentara kebangsaan Hai yang masih hidup semuanya sangat ketakutan. Tanpa komando jenderal laut dan raja dewa, mereka sudah mundur dengan panik, berbalik dan melarikan diri ke laut dalam. Kali ini, Ji Tian Xing tidak lagi baik hati. Dia membawa pedang penguburan dan mengejar para jenderal klan laut. Perwira biasa dan prajurit manusia laut serta segala jenis hewan laut dapat mengabaikannya. Namun, dia tidak akan membiarkan 10 orang kuat dari ras laut kembali ke pegunungan dan memberi mereka kesempatan untuk membalas dendam. Telapak tangan naga. Lightsaber siang hari. Tianlong bangga dengan dunia. Bilah ruang dan waktu. Sosok Ji Tian Xing berkedip-kedip di langit malam, dan tidak ada yang bisa lolos dari pengejarannya. Tangan kirinya terus-menerus melepaskan keterampilan magis, sementara tangan kanannya memegang pedangnya untuk menggunakan keterampilan uniknya dalam kendo. Dapat dikatakan dia membuka busurnya dari kiri ke kanan dan membunuh secara luas. Tak satu pun jenderal klan laut di dewa bawah dan menengah menjadi musuhnya, dan mereka ditebas dan dibunuh olehnya dalam sekejap. Setelah 30 napas singkat, ke-14 Raja Dewa Laut dibunuh olehnya. Mayat Raja Dewa Laut yang hancur berserakan di laut. Namun Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan membuat segala jenis cahaya kemasan, dan menyita cincin luar angkasa dan pecahan ketuhanan mereka. Setelah semua ini, dia kembali ke tengah medan perang dan muncul di depan Long Siang. Saat ini, wilayah laut sedang tenang. Long Siang masih sok, dan wajahnya penuh keterkejutan. Sua. Ji Tian Xing kembali ke sisinya, meletakkan pedangnya, mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Tidakkah kamu ingin menjelaskan alasannya kepada Raja ini? Oh, ya, ya. Long Siang kembali sadar dan dengan cepat menganggupkan kepalanya dan berkata, Tuan Long Tian, jangan salahkan aku. Baru saja kamu mengejar Raja Dewa Laut itu, seperti memotong melon dan sayuran, aku terkejut. Long Siang menenangkan suasana hatinya dan mulai menjelaskan penyebab dan proses masalah tersebut. Setelah waktu baik sih, dia menyelesaikan ceritanya, membungkuk kepada Ji Tian Xing, dan dengan sungguh-sungguh berkata, Tuan Long Tian, beruntunglah Anda membantu kami tepat waktu. Jika tidak, saya dan lebih dari 3.000 tentara akan dimakamkan di sini, dan seluruh pasukan akan dikuburkan di sini. Dihancurkan. Jenderal Muyu berkata di ranjang kematiannya bahwa saya harus bertahan hidup, kembali untuk mengungkap kebenaran dan membalaskan dendam dia dan tentaranya. Ji Tian Xing tidak terkejut. Dia bertanya dengan tenang, Jadi, menurutmu apakah plot ini adalah kolusi antara Kaisar dan Departemen Haigu, dengan sengaja memasang jebakan untuk menyakitimu? Long Siang menganggup dan berkata dengan nada tegas, Rencana pertempuran yang telah disepakati oleh Jenderal Muyu dan saya tidak akan pernah bisa ditebak oleh orang-orang laut. Hanya divisi kekaisaran dan empat jenderal lainnya yang mengetahuinya. Selain divisi kekaisar, saya benar-benar tidak dapat memikirkan siapapun yang akan membocorkan pesawat militer dan dengan sengaja membunuh kami. Dialah satu-satunya yang memiliki keberanian untuk menggunakan metode ini untuk menjernihkan para pembangkang. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Jika kesimpulan ini berlaku, berarti mereka sudah lama berkolusi. Bahkan, kita mungkin juga menebak bahwa seringnya serangan manusia laut di tiga wilayah Tenggara dalam sepuluh tahun terakhir ada hubungannya dengan penguasa kekaisaran. Long Siang tidak mau mengerti sejenak. Dia bertanya dengan ragu, apa motif kaisar melakukan ini? Kebaikan apa yang bisa dia dapatkan? Ji Tian Xing mencibir di sudut mulutnya dan berkata, jika daratan Tianlong aman dan sehat, bagaimana dia bisa menonjolkan posisinya dan mengumpulkan kekuatannya sendiri? Berkolusi dengan masyarakat laut, masyarakat laut terus-menerus mengganggu wilayah perbatasan. Dia tidak hanya bisa menguasai kekuasaan secara bertahap, tetapi juga mendapat untung darinya. Dia juga bisa memanfaatkan manusia laut untuk membasmi para pembangkang mereka. Mendengar ini, Long Siang tiba-tiba menyadari dan matanya membelalak. Begitu, Tuan Long Tian, aku bodoh. Ketika Long Siang memahami motif kaisar, dia menjadi semakin marah dan mengertakkan gigi. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dan bersumpah. Dengan cara ini, kaisar sifu bajingan ini benar-benar ambisius. Untuk mencapai tujuannya, dia kejam dan kejam. Saya harus memprotes yang mulia kaisar naga ketika saya kembali kali ini bahkan. Jika kita menghadapi pendekar pedang kaisar, kita harus memperlihatkan wajah jahatnya. Jitian Sing menepuk pundaknya dan menghiburnya, jangan khawatir, ini hanya tebakan dan kesimpulan kami. Karena kaisar berkolusi dengan orang Hai, mereka harus berkomunikasi satu sama lain. Biarkan aku mencari tahu, oleh. Karena itu, dia mengeluarkan cincin luar angkasa dari selusin Raja Dewa Laut dan mencarinya dengan pengetahuan ilahi. Long Siang penuh antisipasi dan menatapnya dengan tenang. Sekitar setengah jam kemudian, Jitian Sing mencari sepuluh cincin luar angkasa dan menemukan beberapa potongan slip giok. Dalam slip giok khusus ini, ada beberapa pertukaran bahasa yang singkat dan tidak jelas. Tapi ini semua adalah pesan dari kaisar. Ini adalah bukti kuat kolusi antara kaisar Si dan kewarganegaraan Hai. Jitian Sing menyerahkan beberapa batu giok menyelinap ke Long Siang, dan berkata dengan sangat hati-hati, kebenaran telah terungkap. Slip giok ini adalah bukti kejahatan. Anda harus berpikir hati-hati dan memikirkan bagaimana menggunakan bukti-bukti kriminal ini, sehingga Beiming dapat mengambil keputusan untuk membasmi Tuan Kekaisaran. 3874 Mendengar kata-kata Jitian Sing, Long Siang tertegun sejenak. Tuan Long Tian, tidakkah kamu kembali bersamaku untuk mengungkap kaisar? Menurutnya, inilah saat terbaik untuk mengungkap dan memberantas sang penguasa kekaisaran jika ia sudah menguasai bukti kejahatannya. Kaisar menganiaya Long Tian seperti itu sebelumnya. Dia pasti akan kembali membalas dendam. Jitian Sing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, karena Rajaku telah meninggalkan negeri Naga Langit, bagaimana aku bisa kembali? Terserah padamu untuk menangani masalah ini. Jika aku kembali, aku khawatir ini akan menjadi bumerang. Apa yang terjadi? Terlebih lagi, ini adalah masalah istana Tian Long. Ada apa dengan Raja? Sebelumnya, dia menghabiskan setengah bulan di Gua Taik Suan, menikmati pemandangan kampung halamannya, dan pada saat yang sama, dia juga ingin membukanya. Beberapa pertanyaan. Karena dia memutuskan untuk meninggalkan Tian Long dan tidak membunuh Kaisar, dia merasa lega dan tidak ingin ikut campur dalam urusan ini. Apa yang dia lakukan hari ini hanyalah menyelamatkan Long Xiang dan lebih dari 3.000 tentara serta membantu Long Xiang dan Jenderal Mu Yu yang telah meninggal untuk menyelidiki kebenaran. Mata Long Xiang sedikit redup, ekspresinya menjadi serius, dan dia berkata sambil tersenyum pahit, Jika kamu tidak ikut denganku, tugas ini agak sulit. Dia merasakan banyak tekanan. Dia merasa itu tidak mudah dan dia harus memikirkannya dalam waktu lama. Ji Tian Xing tertawa dan menyemangati, Anda bahkan tidak takut mati, tetapi juga takut berselisih dengan Kaisar. Pikirkan tentang Jenderal Mu Yu dan lebih dari 10.000 tentara yang dibunuh secara tidak adil. Bukankah Anda harus mendapatkan keadilan bagi mereka? Tubuh siang terkejut, adegan kematian perwira dan prajurit terkemuka serta kata-kata Jenderal Mu Yu sebelum kematiannya muncul di benaknya. Dia merasakan tanggung jawab yang besar, dan hatinya perlahan menjadi teguh. Sesaat kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam, membungkuk kepada Ji Tian Xing dan berkata, Terima kasih atas ajaranmu. Saya akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan ini bahkan jika saya mempertaruhkan nyawa saya. Tidak hanya demi kedamaian kuil dan masyarakat. Dari daratan, tetapi juga untuk rekan dan kolega saya yang telah meninggal. Ji Tian Xing melambaikan sepotong cahaya putih, dan melepaskan lima kapal perang dewa dan hampir seratus tentara dari jam asli kekacauan. Kapal perang dan tentara berdiri di atas laut dan melihat sekeliling. Kapan mereka melihat ketenangan di sekitar mereka, mereka tahu bahwa pertempuran telah berakhir. Dan air laut merah, serta mayat yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan-lahan tenggelam ke laut, menunjukkan bahwa kematian dan cedera tentara rakyat laut sangat berat. Orang-orang menebak hasilnya, kaget tak bisa dijelaskan, Ji Tian Xing semakin kagum. Ji Tian Xing memandang Long Xiang dan berkata kepadanya, kamu bisa diselamatkan dua kali oleh raja ini, tapi kamu tidak bisa selalu beruntung. Setelah kejadian ini, saya harap kamu bisa mendapat pelajaran panjang dan berhenti bersikap terus terang dan impulsif. Hanya ada harapan ketika kita hidup, dan segala sesuatu akan tenang ketika kita mati. Setelah itu, dia berhenti tinggal, melangkah ke langit dan terbang ke selatan. Lebih dari tiga ribu jenderal dan prajurit keluar dari Senjian satu demi satu dan membungkuk di punggung Ji Tian Xing bersama Long Xiang dan mengawasinya pergi. Ketika sosoknya menghilang di penghujung malam, semua orang kembali ke Senzu dan membawanya ke utara. Ji Tian Xing kembali ke pedang pemakaman dan memasuki ruang waktu yang terdistorsi. Dia duduk berlutut di kaki pohon api darah. Dia tidak terburu-buru untuk berlatih. Dia bermeditasi selama dua hari. Melalui kolusi antara Kaisar dan masyarakat laut, dia telah melihat ambisi Kaisar dan menebak tujuan serta rencana Kaisar. Dia ingin memperkuat dirinya sendiri, melemahkan status dan prestise Beiming, dan akhirnya menggantikan Kaisar Naga. Tapi Beiming melakukan segalanya untuk melindungi Kaisar, dan dia tidak ingin mengaturnya lagi. Dia percaya bahwa Long Xiang akan mencoba yang terbaik untuk menyelidiki kebenaran dan akhirnya melaporkannya ke Beiming untuk mendesaknya mengambil keputusan. Selama Beiming tidak ingin mati, dia pasti akan menjadi orang kuat dan menghancurkan Kaisar pada waktunya. Jika Beiming seperti biasa menghindar, terus berkomplot dengan Kaisar. Kemudian dia digantikan atau bahkan dibunuh oleh Tuan Kaisar. Bagaimanapun, Ji Tianxing melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, dan menyerahkan sisanya kepada Beiming untuk dipilih sendiri. Memikirkan hal ini, Ji Tianxing untuk sementara melupakan berita terkait Beiming dan guru Kaisar dan mengabaikannya. Dia mulai mengingat kembali kondisi lokal dan adat istiadat benua Naga Merah, serta pola kekuatan dan kekuasaannya. Seriusnya, selain tuannya Kaisar Tianlong, orang yang memiliki hubungan terbaik dengannya saat itu adalah Kaisar Naga Merah. Bagaimanapun, Kaisar Naga Merah adalah yang termuda dari lima Kaisar Naga, dan dia paling cocok dengan tahun itu. Meski jumlah pertemuan mereka tidak banyak, Kaisar Naga Merah selalu memperlakukannya sebagai saudara, dan kedua orang itu sering minum anggur dan berhubungan seks. Hubungan dan perasaan di antara mereka lebih dekat daripada hubungan di antara mereka. Entahlah, lebih dari seribu tahun kemudian, bagaimana situasi Kaisar Naga Merah sekarang? Mengingat pola kekuasaan di daratan Cilong, Ji Tianxing merasa khawatir. Bagaimanapun, dengan dukungan Kaisar Tianlong, Kaisar Naga Merah naik tahta seribu lima ratus tahun yang lalu. Saat itu, Dewa Pedang baru saja terbang ke Kerajaan Naga. Dia baru saja menjadi murid Kaisar Tianlong, jadi dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Namun dia kemudian mengetahui bahwa situasi di daratan Cilong agak rumit. Kaisar Naga Merah adalah klan naga terkuat di benua itu, namun usianya baru lima ribu tahun. Kualifikasi dan identitasnya tidak cukup tinggi, dan dia tidak memiliki pengaruh. Di benua itu, ada dua dewa tertinggi, yang identitas, kualifikasi, dan kekuatannya jauh lebih unggul dari Kaisar Naga Merah. Salah satu dewa tertinggi adalah Luwu, yang telah hidup selama hampir 30 ribu tahun. Usia dan senioritasnya mirip dengan Kaisar Tianlong, dan kekuatannya juga sangat dalam. Keluarga Luwu adalah salah satu dari tujuh bangsawan klan iblis, dengan hampir 10 ribu keturunan, dan ada banyak dewa yang kuat dalam keluarga tersebut. Mereka menempati gua paling subur, dengan sumber daya budidaya yang kaya, sehingga kekuatan mereka terus berkembang dan berkembang, dan elit marga bermunculan dalam jumlah besar. Raja Dewa Puncak lainnya adalah Patriark Jinwu berusia 24 ribu tahun. Usia dan senioritasnya lebih rendah dibandingkan Kaisar Tianlong, Kepala Klan Luwu, dan Kaisar Heilong. Tapi itu juga merupakan Raja Dewa Puncak yang telah terkenal selama ribuan tahun, mengendalikan seluruh rakyat Jinwu dan menempati sebuah gua. Meski jumlah keturunan orang Jinwu semakin berkurang, namun jumlahnya hanya lebih dari 4 ribu orang. Namun, ada banyak Dewa dan Raja berkebangsaan Jinwu, dan efektivitas tempur mereka lebih unggul, yang juga merupakan kekuatan yang kuat. Saat itu, di benua Naga Merah, darah keempat suku Naga Layu, jumlahnya sedikit, dan mereka mengurus urusannya sendiri-sendiri, dan mereka tidak bersatu. Dalam proses perebutan posisi Kaisar Naga, keempat klan Naga telah berunding, bernegosiasi dan berlari, namun mereka tidak pernah mencapai kesepakatan. Meskipun Kaisar Naga Merah adalah Raja Dewa Puncak, dia masih terlalu muda, dengan senioritas yang rendah dan tidak memiliki kekuasaan, serta tidak memiliki banyak hak untuk berbicara. Namun, suku Luwu dan Jinwu terus maju selangkah demi selangkah, dan mereka telah menguasai sebagian besar wilayah, dan kekuatan mereka berada pada puncaknya. Sebagian besar orang iblis berpikir bahwa penguasa baru adalah kepala keluarga Jinwu atau kepala keluarga Luwu, dan klan Naga pasti tidak ada harapan. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa Kaisar Terlemah, Kaisar Naga Merah, meminta bantuan Kaisar Naga dari benua lain. Pada saat itu, Kaisar Naga Jinjuan mengabaikannya, dan Kaisar Naga Suci tetap netral. Hanya Kaisar Tianlong dan Kaisar Heilong yang secara jelas mendukung kekuasaan Kaisar. Kemudian, Kaisar Tianlong memimpin pengikutnya kebenuan Naga Merah dan menekan kekacauan tersebut. Di bawah kepemimpinannya, tiga dewa teratas bersaing untuk mendapatkan supremasi secara adil. 3.875 Awalnya, Jinwu dan Luwu menguasai keseluruhan situasi dan menduduki 70 persen wilayah Cilong. Klan Naga masih berselisih. Itu benar-benar naga tanpa pemimpin dan tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengannya. Namun, Kaisar Tianlong secara pribadi tiba dan pertama-tama mengintegrasikan kekuatan Klan Naga dan mendorong Kaisar Naga Merah sebagai pemimpinnya. Kemudian, dia menekan Jinwu dan Luwu dengan cara yang keras, memaksa ketiga kekuatan tersebut untuk duduk dan bernegosiasi. Tentu saja, negosiasi tersebut dipimpin oleh Kaisar Tianlong dan Klan Naga. Kaisar mengusulkan persaingan yang sehat antara ketiga partai untuk bersaing memperebutkan supremasi. Untungnya, Kaisar Tianlong memimpin situasi secara keseluruhan dan memberikan kesempatan yang adil kepada manusia Naga untuk bersaing. Kalau tidak, manusia Naga tidak punya kesempatan untuk memperjuangkannya. Jinwu dan Luwu tidak dapat melawan dan hanya bisa menerima kondisi Kaisar Tianlong. Dalam pikiran mereka, meskipun mereka menyerahkan kekuatan paling memuntungkan di bawah komando mereka dan hanya memutuskan di antara ketiganya, mereka dapat mengalahkan Kaisar Naga Merah. Bagaimanapun, mereka bertiga adalah dewa tertinggi, dan Kaisar Naga Merah adalah yang termuda dan paling dangkal. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa dalam persaingan yang sengit tersebut, Patriark Jinwu dan Patriark Luwu dikalahkan oleh pedang Kaisar Naga Merah. Kaisar Naga Muda yang diabaikan dan dibenci sangatlah kuat. Setelah kekalahan Patriark Jinwu dan Patriark Luwu, mereka hampir mengangkat meja di tempat. Mereka sangat ingin membatalkan kesepakatan yang telah dinegosiasikan, tidak mengakui hasil duel, dan terus menggunakan perang untuk menyelesaikan masalah. Tetapi Kaisar Naga Hitam muncul di waktu yang tepat dan bekerja sama dengan Kaisar Tianlong untuk menekan situasi. Hanya ada dua pilihan bagi Jinwu dan Luwu, yang pertama adalah mengakui Kaisar Naga Merah sebagai penguasa, atau dihancurkan oleh tiga Kaisar Naga. Tak berdaya, mereka hanya bisa memilih mengalah dan kembali ke guanya masing-masing. Sejak saat itu, Kaisar Naga Merah naik ke posisi penguasa dan mulai menguasai benua Naga Merah. Tentu saja prosesnya tidak mudah, bahkan sangat sulit. Meskipun namanya adalah Kaisar Naga Merah, warga negara Jinwu dan Luwu terpaksa menyerahkan wilayah yang luas di bawah paksaan kedua Kaisar Naga. Namun, hanya sepertiga dari hampir seratus domen di daratan Naga Merah yang benar-benar tunduk padanya. Sisanya yang berjumlah 60-70 persen adalah wilayah palsu dan pasif, atau merupakan pendukung kuat Jinwu dan Luwu. Oleh karena itu, perjalanan Kaisar Naga Merah untuk mengendalikan hampir seratus domen dan benar-benar menguasai seluruh benua masih jauh. Kaisar Tianlong dan Kaisar Heilong dapat membantunya memimpin situasi secara keseluruhan dan merebut tahta Kaisar Naga, tetapi mereka tidak dapat membantunya sepanjang waktu. Ketika dia naik tahta Kaisar Naga, setelah perang meredah, dia harus melakukan sisanya sendiri. Ji Tianxing mengingat kejadian masa lalu di benua Naga Merah, dan bergumam dengan sedikit cemas, setelah lebih dari seribu tahun, saya tidak tahu apakah Kaisar Naga Merah telah sepenuhnya menguasai benua itu. Masih hidup, dia memiliki kekuatan pencegah yang besar, dan leluhur Luwu dan Jinwu tidak berani bertindak gegabuh. Namun setelah Sang Majikan menghilang, saya yakin dengan ambisi dan kekuatan mereka, mereka tidak akan mau berhibernasi. Bahwa ketika dia berada di benua Singyuan sebelumnya, dia belum pernah mendengar tentang benua Naga Merah. Setelah pergi ke negeri Tianlong, saya tinggal di Gua Taixuan untuk waktu yang singkat, dan tidak ada kabar tentang Kaisar Naga Merah. Jika ada perubahan situasi di benua Naga Merah, misalnya kepala klan Jinwu dan Luwu telah memenangkan tahta Kaisar Naga, pasti akan menyebar ke seluruh kerajaan Naga. Karena aku belum pernah mendengarnya dan manusia ular tidak menyebutkan hal ini, Kaisar Naga Merah seharusnya tidak mendapat masalah. Memikirkan hal ini, Jitian Sing merasa lega. Bagaimanapun, ketika kamu tiba di benua Naga Merah, kamu harus mencarinya terlebih dahulu dan melihat situasinya. Setelah mengambil keputusan, dia berhenti memikirkannya dan mulai berlatih. Perjalanannya masih panjang, dan dia harus menghabiskan empat tahun dalam mendistorsi ruang dan waktu. Dia mempraktikan formula membunuh Tuhan dan terus meningkatkan kekuatannya. Waktu berlalu. Tanpa disadari, tiga tahun telah berlalu. Dalam tiga tahun terakhir, Jitian Sing mengonsumsi batu suci dan sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatannya meningkat sebesar 30 persen, yang selangkah lebih dekat ke sembilan alam Raja Dewa. Di utara langit, pedang langit telah menembus langit yang luas. Kondisi dan adat istiadat setempat di Cilong berbeda dengan di Tianlong dan Xingyuan. Benua ini terletak di ujung paling selatan Kerajaan Naga, dan suhunya paling hangat dan basah. Begitu Anda memasuki benua Naga Merah, Anda dapat melihat pegunungan tak berbatas dan hutan perawan, serta pepohonan kuno yang rimbun ratusan sang, membentuk lautan hijau tua. Burung berkumpul di langit, dan binatang dapat dilihat di mana-mana di pegunungan dan hutan. Bahkan aura dan kesaktian antara langit dan bumi lebih melimpah dibandingkan di benua lain. Di pegunungan dan hutan yang tak terbatas, kita sering dapat melihat kota-kota yang megah dan kuno tempat jutaan orang iblis tinggal. Kehidupan mereka kaya, sederhana dan damai. Jika tidak ada perang dan bencana, tanah Cilong akan menjadi tempat paling cocok untuk tinggal dan mengembangkan karakter moral seseorang. Namun Jitian Singh terbang jauh ke selatan dan melihat beberapa wilayah, kerajaan yang tak terhitung jumlahnya, dan tanah suci. Dia tahu bahwa kedamaian dan ketenangan hanyalah beberapa gambaran yang dangkal. Saat ini, masih ada rasa penindasan di daratan Cilong. Meskipun demikian, dia masih belum begitu paham tentang situasi saat ini di daratan Naga Merah, bagaimana membagi pola kekuatan. Namun, dia mendapat firasat bahwa daratan Cilong akhir-akhir ini tidak damai, karena takut akan terjadi peristiwa besar. Dengan keraguan dan kekhawatiran seperti itu, dia berkata pada hari pemakaman, percepat dan pergi ke Gua Api Suci di wilayah Naga Merah. Wilayah Naga Merah berada di bagian tengah benua Naga Merah, lebih dekat ke selatan. Gua Senhuo adalah salah satu dari 36 gua di Kerajaan Naga, dan juga merupakan tanah suci yang unik untuk bercocok tanam. Pada saat yang sama, itu juga merupakan gua tempat tinggal Kaisar Naga Merah. Hari pemakaman dan pemahaman diam-diamnya terlalu dalam, dengarkan kalimat ini untuk memahami makna dan kekhawatirannya. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu harus percaya pada kemampuan Kaisar Naga Merah. Jitiansing terdiam beberapa saat, lalu mengangguk, ya, meskipun Kaisar Naga Merah masih muda, dia dipuji oleh gurunya sebagai jenius paling menonjol dari klan Naga dalam 20 ribu tahun terakhir. Sayalah yang paling dihormati dan perhatian. Orang, diikuti oleh Kaisar Naga Merah. Adapun Beiming, dalam pikiran tuannya, dia mungkin berada di peringkat keempat atau kelima. Pada saat itu, di bawah bimbingan tuannya dan Kaisar Naga Hitam, Kaisar Naga Merah mampu mengalahkan pemimpin klan Luwu dan Jinwu. Sekarang kekuatannya harus lebih kuat. Luwu dan kepala klan Jinwu seharusnya tidak mengancamnya. Mengubur langit tidak lagi berkata apa-apa, terus mempercepat penerbangan, seperti aurora melintasi langit. Ji Tian Xing menjadi tenang dan terus berlatih. Matahari dan bulan terbit dan terbenam, siang dan malam sili berganti, hari demi hari. Pedang surga penguburan telah melintasi wilayah demi wilayah, dan secara bertahap mendekati wilayah Naga Merah di tengah benua Naga Merah. Semakin dekat kita dengan wilayah Cilong, semakin tegang situasi di berbagai wilayah. Setidaknya, banyak wilayah di sekitar kawasan Naga Merah yang dalam keadaan tegang. Aroma peperangan juga bisa kita rasakan di hari-hari pemakaman yang menyelimuti benua ini. 3.876 Sepuluh hari lagi berlalu. Sore harinya, pedang penguburan akhirnya sampai di kawasan Naga Merah, tidak jauh dari Gua Sen Huo. Ji Tian Xing, yang teringat akan penguburan surga, menyelesaikan latihan pengasingannya dan siap bernegosiasi dengan penduduk Sen Huo Dong Tian. Pada saat ini, dia tiba-tiba menerima pesan Slip Giok. Pesan ini datang dari wilayah utara Tianlong, yang dikirim oleh Long Xiang. Ji Tian Xing mengambil alis Slip Giok itu. Dia tidak perlu melihat isinya. Long Xiang ingin melaporkan hasilnya kepadanya. Hanya ada dua macam hasil. Salah satunya adalah Beiming terus menutupi Kaisar dan mengabaikan bukti kriminal yang diberikan oleh Long Xiang. Kedua, Beiming merasa situasinya serius dan statusnya terancam. Akhirnya, dia mengumpulkan keberanian untuk menghancurkan kerabatnya dan melenyapkan Kaisar. Menghitung waktunya, sudah sebulan sejak aku berpisah dari Long Xiang. Butuh setidaknya satu bulan baginya untuk kembali ke Gua Taixuan dari kedalaman langit dan laut. Bagaimana dia bisa mendapatkan hasil secepat itu? Ji Tian Xing mengerutkan kening dan memikirkannya sejenak. Dia mengira masalahnya aneh, jadi dia membaca isi Slip Giok dengan kesadaran ilahi. Tiba-tiba, Long Xiang yang dalam dan kuat, juga dengan suara sedikit bersemangat, terdengar di benaknya. Tuan Long Tian, Long Xiang, bersama Jenderal Muyu dan 15.000 tentara, ingin mengucapkan terima kasih yang paling tulus kepada Anda. Pada pertemuan tadi, lebih dari 30 Jenderal, Komandan, dan pemimpin daerah bergandengan tangan untuk memprotes. Yang Mulia Naga Kaisar akhirnya mengambil keputusan dan mengumumkan kesalahan Guru Kaisar. Dia ingin memberantas Guru Kaisar sepenuhnya. Segera setelah berita itu keluar, banyak perwira dan pria yang bersemangat, penuh antusiasme, kegembiraan, dan perayaan universal. Mungkin Long Xiang begitu bersemangat dan bersemangat sehingga dia mengatakan hasilnya di awal. Nanti, dia akan menyelesaikan masalah ini dan memberi laporan lengkap kepada Ji Tianxing. Ternyata setelah dia berpisah dari Ji Tianxing, dia membawa lebih dari 3.000 jenderal dan tentara yang masih hidup untuk segera kembali ke wilayah udara Cheng secepat mungkin. Kecepatannya terlalu lambat untuk mengembalikan Xuanzhi. Oleh karena itu, ia meminta para prajurit tetap berada di wilayah udara penerima untuk memulihkan diri dan menunggu kabar serta perintah. Dia hanya membawa dua wakil jenderal, menggunakan susunan transmisi dari setiap domain, untuk bergegas kembali ke Gua Taixuan dengan kecepatan tercepat. Setelah itu, Kiyu Suandi tidak dapat menghubungi semua jenderal yang terluka. Ketika mereka mengetahui konspirasi dan kejahatan Kaisar, mereka diliputi kemarahan. Mereka setuju dengan keputusan Longxiang untuk mengambil kesempatan ini untuk menggulingkan Kaisar meskipun dia kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, dalam waktu delapan hari, orang-orang tersebut bergegas kembali ke Gua Taixuan untuk menemui Kaisar Naga Beiming. Di ruang kerja Kaisar Naga, mereka menyajikan semua bukti yang ada, dan memprotes guru Kaisar di utara. Beiming tidak akan terlalu peduli dengan bukti bahwa guru kekaisaran menerima suap dan memutar balikkan hukum, melenyapkan pembangkang, dan diam-diam mengembangkan kekuatan. Ketika Beiming melihat kolusi antara Kaisar dan manusia laut, dan digabungkan dengan perbuatan Kaisar selama ratusan tahun, dia memahami rencana dan tujuan Kaisar. Sama seperti teguran lebih dari 30 jenderal, komandan, dan penguasa domen, divisi Kaisar ingin membesarkan kerajaan Ming Utara, secara bertahap merebut kekuasaan, dan menghancurkan prestise Beiming serta membuatnya kehilangan dukungan rakyat. Waktu terbaik untuk membunuh Beiming, menghilangkan kerugian bagi rakyat, dan merebut posisi Kaisar Naga, adalah ketika rakyat Beiming mati dan tidak ada pejabat setia yang bisa digunakan. Saat itu, tidak ada yang akan mendukung dan melindungi Beiming. Ratusan juta orang di daratan, di Istana Tianlong, bahkan akan memutuskan bahwa Beiming pantas menerima perbuatannya, dan dia tidak boleh ditebus jika dia mati. Dan Kaisar menjadi pemimpin spiritual untuk melenyapkan kejahatan bagi rakyatnya. Selain itu, dia menguasai seluruh kekuatan, jadi masuk akal untuk menggantikan Kaisar Naga. Ini adalah rencana dan rencana Kaisar. Terlebih lagi, sejak Kaisar Tianlong menghilang dan tidak adanya pemimpin di negeri Tianlong, dia sudah mulai menerapkannya. Saat itu, Beiming adalah penguasa Balai Raja Naga di Beihai. Sebagai paman Beiming, dia tidak memenuhi syarat untuk merebut posisi Kaisar Naga. Sebaliknya, darah dan identitas Beiming lebih disukai dan prestis selebih tinggi. Oleh karena itu, Kaisar mendorong Beiming untuk memperjuangkan posisi Kaisar Naga, dan bekerja keras untuk Beiming. Setelah Beiming memenangkan posisi Kaisar Naga, divisi Kaisar mulai melaksanakan rencana untuk secara bertahap merebut kekuasaan dan melenyapkan para pembangkang. Untuk lebih menindak prestise Beiming dan membangkitkan kemarahan masyarakat, Kaisar si menggunakan banyak cara secara diam-diam. Atas nama Beiming, dia tidak hanya mengumpulkan kekayaan, memupuk kekuasaan, dan mengorbankan rakyat di seluruh wilayah. Dia juga memerintahkan orang-orang untuk membuat rumor, memfitnah, dan menyerang Beiming. Bahkan kolusi dengan Marga Laut adalah untuk mencari kepentingan pribadi, membangkitkan kemarahan publik, dan menonjolkan ketidakmampuan Beiming. Singkatnya, penguasa kekaisaran, Serigala Zee, telah merencanakan selama ribuan tahun untuk merebut posisi Kaisar Naga. Semua kebenaran terungkap, Beiming patah hati dan marah. Dia bisa mentolerir posisi dan kekuasaan Kaisar yang tinggi, kesombongan, kepentingan pribadi, dan pengucilan para pembangkang. Menurutnya, Kaisar adalah pamannya, dan dia berbagi kekhawatiran dan kesulitannya dengan pencapaian yang luar biasa. Sekalipun Anda membuat beberapa kesalahan, itu mudah. Tapi yang tidak bisa dia toleransi adalah ambisi Kaisar, rencana yang disengaja untuk memenangkan tahta Kaisar Naga, juga ingin menghancurkan reputasinya. Inilah inti dari Beiming. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk tidak bersikap toleran dan terbelakang. Dia teringat perkataan Jitian Sing saat itu, dan akhirnya memutuskan untuk membasmi Kaisar. Malam itu, di ruang kerjanya, Beiming memutuskan untuk mengadakan rapat pengadilan besar, mengumpulkan ratusan jenderal, komandan, dan master domain untuk mengumumkan keputusan tersebut di depan umum. Dan Long Siang dan lebih dari 30 jenderal juga akan tampil bersamanya. Oleh karena itu, pada sidang besar pengadilan hari ini, lebih dari 30 jenderal yang dipimpin oleh Long Siang memprotes kematian di aula. Jika Beiming tidak membasmi Kaisar, mereka akan mati di aula. Begitu peringatan kematian keluar, semua pejabat di sidang pengadilan terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Beiming sekali lagi menunjukkan belas kasih dan kasih sayang kepada pejabat setianya. Dia dengan susah payah menyatakan kesalahan Kaisar dan mengeluarkan perintah di pengadilan untuk memberantas guru Kaisar dan anggota partainya. Setelah dekrit dibacakan, Beiming berlutut di depan ratusan juta orang di depan umum dengan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri, dan meminta maaf sambil menangis. Usai operasi ini, seluruh pejabat bersyukur dan berbesar hati. Kami semua sepakat bahwa Beiming masih merupakan Kaisar yang baik dengan pemerintahan yang baik hati dan rakyat yang penuh kasih. Hanya karena dia terlalu baik dan murah hati, dan janda permaisuri yang jahat itu berbahaya dan pengkhianat sehingga dia dibutakan selama ratusan tahun, yang menyebabkan penderitaan rakyat jelata. Sekarang yang mulia Kaisar naga bangun dan meminta maaf kepada rakyat jelata, sungguh suatu kegembiraan. Selama kita menyingkirkan Kaisar yang keji, Istana Tianlong akan dapat memulihkan ketenangannya, dan ratusan juta orang di benua Tianlong juga akan keluar dari kesulitan. Setelah rapat besar pengadilan, para pejabat mulai melaksanakan perintah tersebut. Pada saat yang sama, dekrit yang dikeluarkan oleh Kaisar naga, Beiming, juga dikirim ke Bayu untuk mengumumkan kepada dunia. Tidak ada keraguan bahwa Kaisar akan ditempatkan di atas tiang rasa malu, tidak dapat membalikkan badan. Meskipun dia berada jauh di tiga wilayah Tiongkok Tenggara, dia tidak akan ditangkap dengan tangan terikat dan sujud untuk mengaku bersalah. Seringkali, dia melarikan diri dan diam-diam memanggil kekuatan batinnya untuk bertarung dengan Kaisar naga Beiming. Tapi ini tidak penting, dan akhir hidupnya pasti akan berakhir tragis. 3877 Setelah membaca pesan Longxiang, Jitiansing menyingkirkan yujiannya. Dia tidak bermaksud mengirimkan kembali informasi ke Longxiang, dia juga tidak ingin memperhatikan urusan tanah Tianlong. Untuk reaksi dan latihan Beiming, dia hanya mencibir dan membisikkan beberapa kata. Di masa lalu, betapapun jahatnya yang dilakukan Kaisar, itu adalah untuk menyakiti orang lain, bukan menyakitimu. Hanya ketika Kaisar mengancam nyawa dan tahtamu, barulah kamu memutuskan untuk memberantasnya. Haha, seperti yang kuduga. Apa itu? Rajin dan mencintai rakyat. Yang paling Anda cintai adalah diri Anda sendiri. Kaisar menganggap dirinya licik dan pengkhianat. Faktanya, dibandingkan dengan Anda, balai kotanya masih jauh dari cukup. Selama ratusan tahun, Guru Kaisar telah bertindak dan bermain trik. Dia pikir dia pintar dan berperan sebagai Beiming yang jujur. Namun faktanya, mengapa Beiming bertindak bersamanya, memanfaatkannya, mempermainkannya dengan tepuk tangan. Pada akhirnya, Beiming bisa menyingkirkannya dengan keadilan dan keadilan. Dia tidak harus menyandang nama itu, tapi dia bisa mendapatkan reputasi membunuh kerabat dan mencintai orang seperti anak laki-laki. Dapat diharapkan bahwa setelah kejadian ini, semua keluhan dan tuduhan dari daratan Tianlong akan dilimpahkan ke tubuh Kaisar. Kaisar Naga Beiming tidak hanya menghapus reputasi buruknya, memenangkan reputasi baik, tetapi juga mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimanapun, pertandingan antara paman dan keponakan dimenangkan oleh Beiming. Shen Huo Dong Tian, di tengah wilayah Cilong. Dalam jarak satu juta mil, terdapat pegunungan yang mengjulang tinggi dan hutan primitif, dengan pemandangan yang sangat indah dan menakjubkan. Di kedalaman pegunungan tak berujung, terdapat jurang ribuan mil, dalam dan tak berdasar. Pintu masuk jurang ditutupi oleh api yang tak ada habisnya, membubung dengan ganas dan tidak pernah padam. Masuki jurang maut, lewati blokada api tak berujung, untuk memasuki gua api suci. Sebagian besar tempat lain tidak bergantung pada Kerajaan Naga dan ditangguhkan dalam kehampaan. Melalui penghalang luar angkasa gua, Anda dapat melihat pemandangan bintang di luar negeri. Dan gua api suci ini sebenarnya berada di jantung Kerajaan Naga. Meskipun demikian, ini juga merupakan ruang dengan derajat yang berbeda, yang berbeda dari Kerajaan Naga, dan hanya dapat dimasuki melalui sejumlah besar. Namun, bagaimanapun juga, ia berada jauh di dalam inti bumi, tertahan di lautan magma yang tak berujung. Selain Kaisar Naga Merah dan beberapa Dewa Kuat, tidak ada yang mengetahui lokasi spesifik Sen Huo Dong Tian. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke inti bumi dan menemukannya di lautan magma. Suwa! Saat malam tiba, pedang itu jatuh dari langit dan jatuh ke jurang di antara pegunungan. Api lima warna yang bergejolak menutupi jurang yang luas dan membentuk penghalang alami. Jurang sudah menjadi kawasan terlarang, meski tidak ada yang menjaga, tidak ada yang berani mendekat. Adapun burung dan hewan, bahkan jika mereka memiliki kekuatan kerajaan, mereka tidak berani masuk. Bagaimanapun, api lima warna yang menutupi seluruh jurang hanya bisa dilawan oleh raja yang kuat. Makhluk hidup apapun di bawah kerajaan Tuhan akan dibakar menjadi abu setelah terkontaminasi. Lebih dari seribu tahun yang lalu, Dewa Pedang Naga Surga pernah datang ke Sen Huo Dong Tian bersama Kaisar Tianlong. Dia masih mengetahui sesuatu tentang situasi Sen Huo Dong Tian. Suwa! Dengan kilatan cahaya putih, Ji Tian Xing, berjubah putih seperti salju, muncul di atas jurang. Dia menyingkirkan pedangnya dan melangkah ke dalam jurang. Lima warna api yang bergejolak segera menenggelamkan sosoknya. Namun permukaan tubuhnya memiliki lapisan cahaya kemasan kabur, lindungi dia, lima warna api tidak bisa menyakitinya. Dia melewati api lima warna dengan ketebalan sekitar seribu mil, memasuki kedalaman jurang, dan sampai ke pintu cahaya putih besar. Gerbang cahaya putih adalah pintu masuk Gua Sen Huo, dilindungi oleh susunan Dewa Tingkat Raja. Beberapa ratus mil di atas pintu lampu terdapat api lima warna yang bergejolak. Namun di sekitar pintu yang terang, namun gumpalan api ilahi tidak terlihat, cahaya di sekitarnya juga agak redup. Ada ratusan penjaga di sekitar gerbang cahaya, dan empat di antaranya adalah kekuatan kerajaan ilahi. Melihat kedatangan Jitian Sing, para penjaga segera berjaga, memegang pedang dan senjata ajaib di tangan mereka, dan siap berangkat. Dua komandan penjaga negara bagian Sen Wang, dengan penuh kewaspadaan, hendak bertemu, dan menghentikan Jitian Sing. Jitian Sing memandang. Kedua komandan itu sejenak, dan tiba-tiba tersenyum. Jika saya ingat dengan benar, nama Anda adalah Long Xuan Feng dan Long Xuan Yun. Kalian berdua adalah anak-anak orang Cijiao, dan mereka adalah sepasang saudara laki-laki. Saya tidak menyangka, selama seribu tahun, kekuatan Anda meningkat pesat, dan Anda masih menjaga di sini. Dua penjaga dan komandan berbaju besi emas adalah darah kebangsaan Cijiao, dan penampilan serta bentuk tubuh mereka sangat mirip. Keduanya telah mencapai enam tingkat negara bagian Sen Wang. Mereka juga dapat mendominasi satu sisi dan menguasai satu wilayah di Kerajaan Naga. Namun ribuan tahun kemudian, mereka masih berjaga di sini, yang membuat Jitian Sing sedikit terkejut. Long Xuan Feng dan Long Xuan Yun mengerutkan kening pada saat yang sama, menatap Jitian Sing dengan lebih waspada, dan bertanya, Siapa kamu? Mengapa kamu mengenal kami? Anda mengenal kami lebih dari seribu tahun yang lalu, Tuan. Melihat reaksi mereka, Jitian Sing tiba-tiba menebak alasannya dan tidak bisa menahan tawa. Pantas saja Long Yan tidak mempromosikanmu sepanjang waktu, atau membiarkanmu menjaga gerbang. Hanya ketika kalian berdua sangat berhati-hati di gerbang, dia bisa yakin. Ratusan juta orang biasa di benua Naga Merah hanya mengetahui nama Kaisar Naga Merah, tetapi mereka tidak tahu namanya. Itu adalah Long Yan. Long Xuan Feng dan Long Xuan Yun segera mengubah wajah mereka dan memandang Jitian Sing dengan aneh. Karena Jitian Sing berani memanggil nama Kaisar Naga Merah tanpa menunjukkan kebencian apapun, dia sebagian besar adalah teman Kaisar Naga Merah. Tuan, kami tidak bermaksud menyinggung Anda, tapi tolong beri kami nomor registrasi dan niat Anda sehingga kami dapat menyampaikan pesan tersebut. Long Xuan Feng meletakkan menjauhkan pisau ajaibnya, membungkukkan tangannya kepada Jitian Sing, dan berkata dengan hormat. Jitian Sing tidak lagi menggoda mereka, dan berkata sambil tersenyum, beritahu Long Yan bahwa naga itu akan datang, dan biarkan dia menyiapkan anggur yang enak. Hari-hari naga mendengar. Nama ini, Long Xuan Feng dan Long Xuan Yun saling menatap dan tercengang di tempat. Sesaat kemudian, saudara-saudara itu kembali sadar dan tiba-tiba menyadari bahwa mereka sedang tersenyum ramah. Pantas saja aku selalu menganggapmu terlihat familiar, tapi aku tidak ingat. Ternyata itu Tuan Long Tian. Tuan Long hanya datang ke sini sekali, tapi dia menuliskan nama kami. Sungguh menyenangkan. Sebagai Menteri Setia Kaisar Naga Merah, kedua bersaudara itu tentu saja mengenal Long Tian dan persahabatan antara dia dan Kaisar Naga Merah. Mereka berdua menyingkirkan pedang dan pedang mereka dan membungkuk kepada Jitian Sing. Long Xuan Feng menemani Jitian Sing untuk berbicara dan mengenang masa lalu. Long Xuan Yun mengeluarkan slip giok dan melaporkan berita tersebut kepada Kaisar Naga Merah. Meskipun mereka mengkonfirmasi identitasnya dari Long Tian, mereka tidak berani membuat proposal. Mereka masih meminta Kaisar Naga Merah untuk mengambil keputusan untuk membiarkan Long Tian memasuki Shen Huo Dong Tian. Saya tidak bisa menahannya. Kedua bersaudara itu selalu sangat berhati-hati. Tak lama kemudian, lama sekali Suan Yun menerima pesan dari Kaisar Naga Merah. Hanya ada satu kalimat dalam pesan itu, tetapi nadanya sangat terkejut dan bersemangat. Apakah langit naga akan datang? Tolong jangan abaikan. 3878 Atas perintah Kaisar Naga Merah, kedua saudara laki-laki Feng Yun membuka pintu masuk gua tanpa ragu-ragu. Long Suan Feng terus menjaga pintu masuk. Long Suan Yun secara pribadi memimpin Ji Tian Xing ke Shen Huo Dong Tian. Sua. Mereka melangkah melalui pintu cahaya putih dan memasuki ruang megah dengan derajat berbeda. Gua api suci itu seperti bola cahaya emas dalam jarak sejuta mil, tergantung di lautan magma yang tak terbatas. Melalui penghalang ruang emas, Anda dapat dengan jelas melihat magma yang mengalir dan mengalir perlahan, serta rangkaian api ajaib berwarna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Setelah lebih dari seribu tahun, Ji Tian Xing melihat langit yang terdiri dari magma dan api lagi, dan masih dikejutkan oleh pemandangan yang menakjubkan. Istana Naga Merah Kaisar Naga Merah berada di kedalaman Gua Api Suci, tempat berkumpulnya denyut spiritual. Long Suan Yun memimpin Ji Tian Xing dan bertemu banyak penjaga dan jenderal iblis dalam perjalanan menuju Istana Naga Merah. Mereka semua berhenti dan membungkuk pada Long Suan Yun dan Ji Tian Xing. Melihat para penjaga dan jenderal dalam keadaan baik, tetapi tidak kendor, Ji Tian Xing tahu bahwa pengelolaan Kaisar Naga Merah telah membuahkan hasil dalam beberapa tahun terakhir. Sekalipun ada bahaya di daratan Cilong, itu bukanlah masalah besar. Sepanjang jalan, memandangi daratan seperti kaca dan batu giyok, langit indah yang selalu berubah, Ji Tian Xing memiliki perasaan di dalam hatinya. Shen Huo Dong Tian sama seperti saat itu, dan dalam seribu tahun terakhir, saya tidak tahu berapa banyak perubahan yang telah terjadi. Bahkan dia sendiri bukan lagi naga langit yang kejam. Satu jam kemudian, Ji Tian Xing dan Long Suan Yun tiba di kedalaman gua. Ada yang jernih, seperti kristal, seperti kaca, seperti pegunungan rubi, puluhan puncak berdiri mengjulang tinggi, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di setiap puncaknya, Anda dapat melihat dengan jelas istana-istana megah, rumah-rumah dan bangunan-bangunan megah. Setiap istana dan rumah dijaga oleh baju besi yang khas. Ada penjaga yang berpatroli di gerbang, jalan utama, dan langit. Hal ini membuat istana naga merah megah dan husuk, tetapi juga sedikit lebih bermartabat dan husuk. Long Suan Yun memimpin Ji Tian Xing terbang melintasi pegunungan, ke puncak gunung di tengah, dan mendarat di luar istana yang paling husuk. Kedua pria itu berjalan di tanah, dipimpin oleh Long Suan Yun. Para penjaga yang menjaga gerbang dan lorong dibebaskan tanpa halangan apapun. Tuan Long, yang mulia sedang menangani urusan militer di ruang kerjanya. Saya akan mengantar Anda ke sana. Menurut prinsip, seperti Ji Tian Xing, Kaisar Naga Merah harus menemuinya di ruang resepsi, yang sejalan dengan etiket. Namun, Kaisar Naga Merah sedang sibuk dengan urusan pemerintahannya akhir-akhir ini. Dia sibuk dengan studinya, dia tidak bisa menghindarinya. Oleh karena itu, Long Suan Yun mengkhawatirkan kesalahpahaman Ji Tian Xing dan menjelaskannya lagi. Ji Tian Xing menebak alasannya dan tentu saja tidak peduli, jadi dia mengikutinya ke dalam kuil. Keduanya tiba di luar pintu ruang kerja. Long Suan Yun menjelaskan niatnya kepada empat penjaga yang menjaga ruang belajar. Setelah penjaga memberitahu Kaisar Naga Merah, gerbang dibuka dan Ji Tian Xing diundang masuk. Long Suan Yun berdiri di luar pintu ruang kerja dan melapor ke dalam, lapor ke Kaisar Naga. Putra Naga telah tiba, dan bawahannya akan pergi. Setelah upacara, Long Suan Yun mengucapkan selamat tinggal kepada Ji Tian Xing dan meninggalkan kuil. Ji Tian Xing masuk ke ruang kerja sendirian, dan sekilas melihat ruang kerja yang luas dan terang, peringatan di meja sudah menumpuk seperti gunung. Di gunung seperti peringatan dan surat, seorang naga muda berkebangsaan jubah merah tua sibuk menulis buku dengan wajah bermartabat. Meski sudah lebih dari seribu tahun tidak melihatnya, pemuda berbaju merah itu tidak banyak berubah. Dia sama berani dan bermartabatnya seperti saat itu. Mendengar langkah kaki Ji Tian Xing, pemuda berjubah merah itu segera meletakkan pena ke Kaisarannya dan menatap Ji Tian Xing dengan senyuman yang tulus dan bahagia. Long Tian, itu kamu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi setelah lebih dari seribu tahun. Sungguh luar biasa. Pemuda berjubah merah itu bangkit untuk menyambutnya dengan penuh semangat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia memberi Ji Tian Xing seekor beruang. Pelukan. Melihat bahwa dia telah menjadi Kaisar Naga selama lebih dari seribu tahun, dia masih tetap antusias seperti tahun itu, tanpa sikap apapun dan keterasingan. Ji Tian Xing merasa hangat di hatinya. Dia dan pemuda berjubah merah berpelukan lalu berpisah, dan berkata sambil tersenyum, Long Yan, aku tidak melihatmu selama lebih dari seribu tahun. Kamu masih belum berubah sama sekali. Pemuda berjubah merah Long Yan adalah Kaisar Naga Merah. Mereka sudah lama tidak bertemu. Tentu saja, ini cara yang baik untuk saling menyapa. Long Yan untuk sementara mengesampingkan urusan pemerintahannya, menyeduh dua cangkir teh panas, duduk bersama Ji Tian Xing untuk membicarakan masa lalu, dan bertanya tentang pengalamannya selama bertahun-tahun. Ji Tian Xing berkata dengan singkat bahwa dia telah berlatih di dunia dewa selama bertahun-tahun. Dia tidak peduli dengan dunia, dan kekuatannya meningkat pesat. Setelah mengenang secangkir teh, Long Yan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menatap Ji Tian Xing dengan mata menyala-nyala dan bertanya, Saudaraku. Long Tian memimpin Liga Wanyau untuk merebut Suan Ji Dong Tian, mengalahkan Kaisar Naga Jinyuan dan memerintah Benua Sing Yuan. Hari naga itu adalah kamu, bukan? Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk. Keraguan Long Yan terbukti. Dia tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu Ji Tian Xing, saya tahu itu kamu. Haha, siapa selain kamu yang mampu melakukannya? Setelah tertawa, dia menjadi tenang dan bertanya dengan ragu, Momomomong, kamu yang mengendalikan bintang. Tanah, ini adalah periode kritis. Anda harus mengendalikan seluruh benua secepat mungkin. Bagaimana kamu bisa datang kepadaku? Apakah Anda tidak takut dengan sisa kejahatan Kaisar Naga Jinyuan dan mengambil kesempatan untuk membuat masalah? Ji... Tian Xing tertawa dan berkata dengan tenang, jika ku beritahukan padamu, sebenarnya aku tidak tertarik dengan posisi Kaisar Naga. Saya hanya terpaksa melawan dan menghancurkan misteri Dong Tian. Apakah kamu percaya? Petik 2. Long Yan tertegun di tempat dan menatapnya dengan aneh. Sesaat kemudian, Long Yan kembali sadar, menepuk pundaknya dan mengangkat ibu jarinya. Saudaraku, aku belum, aku tidak melihatmu selama lebih dari seribu tahun. Kamu sudah banyak berubah. Anda sudah belajar cara berpura-pura. Pakaiannya bagus. Itu rata. Ji Tian Xing tidak punya pilihan selain menunjukkan tangannya. Mengapa kamu tidak percaya? Long Yan berulang kali melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum pahit, oke, oke, saya yakin Anda tidak bisa melakukannya. Ngomong-ngomong, apa hubungan Luo dan kamu? Bagaimana caramu menaklukkannya? Setahun yang lalu, ketika Long Yan mendapat berita itu, dia pernah mencurigai identitas Raja Dewa Luo dan hubungan antara dia dan Long Tian. Ji Tian Xing menjawab, bukan hanya kamu. Diperkirakan banyak orang yang ingin mengetahui jawabannya. Aku bisa memberitahumu, tapi tolong rahasiakan. Tentu saja Long Yan dengan cepat mengangguk, saya berjanji tidak akan memberitahu orang lain. Raja Dewa Luo sebenarnya adalah manusia ular. Nada suara Ji Tian Xing tenang. Manusia ular, itu dia. Pantas saja Long Yan tiba-tiba menyadari bahwa dia terkejut dan tidak bisa dipercaya. Karena Tuan Ular adalah pemimpin aliansi iblis, tidak sulit untuk memahami mengapa aliansi iblis akan mematuhi perintah surga naga. Hanya saja manusia ular telah mencapai puncak kerajaan ilahi. Sungguh menakjubkan. 3.879 Jika pengemudi ular mendengarmu, dia akan depresi. Melihat ekspresi Long Yan yang tidak percaya, Ji Tian Xing terkekeh. Batuk, Long Yan tertawa dan menjelaskan, saya tidak meremehkannya. Saya hanya merasa sangat terkejut. Jangan beritahu dia. Ji Tian Xing tersenyum dan tidak menjelaskan apapun. Mereka berdua sangat mengenal kepribadian masing-masing. Tentu saja mereka tahu bahwa Ji Tian Xing hanya melontarkan lelucon. Setelah menenangkan diri, Long Yan menganalisis, ada manusia ular yang duduk di daratan sumber bintang. Dengan sifatnya yang sangat teliti, dia secara alami tidak memiliki kekhawatiran tentang situasi keseluruhan. Tidak heran Anda bisa berlarian saat ini. Oleh momo ngomong, ada apa denganmu datang kepadaku? Seharusnya itu lebih dari sekedar kenangan. Ji Tian Xing menganggup dan berkata dengan nada rendah, memang, saya datang kepadamu untuk menanyakan apakah ada berita tentang puteraku. Dia hanya mengatakan hilangnya Wuhan dan diselamatkan oleh Raja Dewa Puncak. Setelah mendengar ini, Long Yan juga merasa tertekan dan khawatir. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya telah berada di daratan Cilong selama beberapa dekade, saya tidak mengetahuinya, saya juga belum pernah melihat Wuhan. Namun, saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini dan mencoba membantu Anda. Temukan anak itu. Ji Tian Xing menunjuk ke meja yang penuh dengan peringatan dan bertanya, jika saya tidak salah, daratan Cilong tidak damai sekarang. Anda pasti sangat sibuk. Saat ini, Anda tidak perlu melakukannya buang tanganmu untuk membantuku menyelidikinya. Kamu hanya perlu menemukan cara untuk menanyakan dewa tertinggi lainnya untukku, dan aku sangat berterima kasih. Dewa tertinggi lainnya, Long Yan tertegun sejenak, lalu menunjukkan senyuman yang sedikit pahit. Hanya ada tiga dewa tertinggi di negeri naga merah. Selain aku, hanya ada pemimpin klan Luwu dan Jinwu. Kedua orang itu ingin membunuhku sekarang. Aku akan bertanya kepada mereka, dan aku tidak akan mengetahuinya. Ji Tian Xing mengangkat alisnya. Ketika tuannya masih hidup, mereka pasti menyimpan dendam dan tidak berani mengambil tindakan secara terbuka. Mereka hanya bisa melakukan kejahatan secara diam-diam. Sekarang, ribuan tahun telah berlalu, dan mereka sudah mulai merebut tahta. Long Yan menganggup dan berkata dengan marah, sebenarnya, mereka selalu tidak yakin. Mereka mengira aku naik tahta Kaisar Naga hanya dengan perlindungan dan dukungan dari dua paman buyut. Saya, mencoba mengkonsolidasikan dan memperluas pengaruh mereka. Namun, ketika paman Tianlong ada di sana, mereka hanya dapat melakukan gerakan kecil secara rahasia. Setelah paman Tianlong menghilang, mereka tidak memiliki keraguan dan secara bertahap mengintensifkan upaya mereka. Sampai hari ini, situasi umum mereka telah ditetapkan dan mereka sudah lama tidak takut dan akan melancarkan serangan umum. Ji Tian Xing telah mengharapkan hasil ini sejak lama dan tidak terkejut. Tidak heran saya datang dari benua Tianlong dan melihat semua wilayah bersiap untuk perang. Aku ingat Luwu dan Jinwu selalu tidak cocok dan saling bermusuhan satu sama lain. Apakah mereka bekerja sama untuk menjatuhkanmu, Long? Yan terlihat muram dan menganggup, satu ke selatan dan satu ke utara, kumpulkan prestise selama 800 tahun, dan jangan bersusah payah menyerang, hanya beberapa hari kemudian. Seperti yang kuduga, Ji Tian Xing mengangguk sedikit, mengetahui bahwa situasi telah mencapai situasi yang paling serius. Jadi saya di sini pada waktu yang tepat. Anda ingin membantu saya? Mata Long Yan cerah, dan hatinya cukup terharu. Tentu saja, hasilnya juga ada pada dirinya. Diharapkan dan tidak akan terkejut. Dia memahami watak dan perilaku Long Tian. Tentu saja, Ji Tian Xing mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sekarang, saya siap menggelengkan kepala lagi. Satu lagi Raja Puncak tidak akan banyak berdampak pada situasinya. Hanya jika ada lebih dari satu juta master kita bisa menang. Ji Tian Xing mencibir di sudut mulutnya dan bertanya, seperti yang mereka lakukan pada tahun-tahun itu, mereka mencoba yang terbaik untuk menentukan kemenangan atau kekalahan melalui perang. Long Yan juga menunjukkan senyum sinis dan berkata, pada saat itu, mereka ditekan oleh dua paman buyut. Mereka tidak bisa menggunakan perang, mereka hanya bisa bertarung secara adil, dan mereka dikalahkan. Sekarang mereka sudah menderita kerugian, bagaimana mereka bisa mengulanginya? Meski saya sudah berkali-kali bernegosiasi dengan mereka, kemarin saya sudah mengultimatum untuk bernegosiasi dengan mereka. Namun mereka telah memutuskan bahwa meskipun ada jutaan mayat tergeletak di kaki mereka dan darah mereka mengalir, mereka akan masuk ke gua api suci dan merebut tahta. Ji Tian Xing kemudian berkata, untuk merebut tahta, mereka dapat mengabaikan hidup dan mati rakyat jelata, bahkan jika seluruh benua berada dalam kekacauan. Namun Anda, Kaisar Naga Merah, harus mewaspadai kelangsungan hidup rakyat, apalagi membiarkan negeri Naga Merah menjadi kacau balau. Jadi ketika mereka menyerang dan menyerang utara dan selatan, kalian berada dalam posisi yang sangat pasif. Petik 2. Ya, Long Yan menganggupkan kepalanya dan menghela nafas dengan sedikit marah, mereka juga menyadari hal ini, agar tidak bermoral. Mereka bahkan memaksa orang-orang dan memaksa saya mundur lagi dan lagi. Tiga hari yang lalu, pada pertempuran Tiang Wan di wilayah Kingshan, ketika kedua pasukan bertempur, orang-orang Jin Wu di bawah komando mereka sebenarnya menangkap jutaan orang Li dan memaksa para jenderal Tiang Wan mundur. Jika tidak, mereka akan membantai jutaan orang sebelum pertempuran. Sungguh kejam artinya, itu benar-benar tidak manusiawi. Ji Tian Xing mengerutkan keningnya, dan peluang membunuh melintas di matanya. Mereka begitu gila sehingga tidak takut dengan pemberontakan dan pemberontakan para perwira dan anak buahnya. Mereka telah melakukan begitu banyak kejahatan keji. Bahkan jika mereka bisa memenangkan tahta, bagaimana mereka bisa memenangkan hati rakyat. Sampai pada masalah ini, Long Yan hanya bisa tersenyum pahit lagi. Setelah 800 tahun pengelolaan yang melelahkan, 30 wilayah selatan telah menjadi wilayahnya, dan semua perwira serta prajurit setia kepadanya. Dalam pandangan mereka, wilayah di luar 30 wilayah, termasuk masyarakat Sukuli, semuanya adalah musuh. Mereka mengambil nyawa musuh sebagai ancaman, menyerang kota dan menjarah tanah, dan terus melakukan apa saja. Ini bukan masalah yang memalukan, ini adalah tindakan yang bijaksana. Kemarahan Ji Tian Xing bahkan lebih serius, dan dia berkata dengan dingin, hanya memecah belah musuh dan musuh, hanya peduli pada kepentingan dan menang atau kalah, tapi tidak pada hidup dan mati rakyat. Bagaimana bajingan-bajingan itu bisa dicuci otak sampai saat ini? Long Yan menganggup dan menghela nafas, jadi tidak mudah untuk melawan dunia, tetapi lebih sulit untuk mempertahankan dunia. Jutaan orang telah menjadi tahanan. Apa yang dapat saya lakukan ketika mereka menangis dan memohon belas kasihan? Aku tidak peduli dengan kehidupan dan kematian orang-orang itu, bukankah aku tidak tahu malu seperti Jin Wu dan Lu Wu? Pada saat itu, Jin Wu dan Lu Wu akan mengambil kesempatan untuk menyebarkan rumor dan memfitnahku. Mereka bisa jadi tidak tahu malu dan tidak berperasaan, dan aku tidak bisa. Ji Tian Xing tidak punya pilihan selain menganggupkan kepalanya dan berkata, jadi, kamu hanya bisa membiarkan tentara mundur dan membiarkan pihak lain dengan mudah menghancurkan celah Tiang Wan. Long Yan terdiam, tetapi jawabannya jelas, karena dia tidak punya pilihan. Pilihan. Ji Tian Xing bertanya lagi, sekali atau dua kali sudah cukup. Apakah Anda ingin selalu mundur seperti ini? Jin Wu dan Lu Wu sangat tidak tahu malu sehingga mereka menangkap rakyat jelata dimanapun sebagai tawanan. Tidak bisakah mereka dengan mudah membunuh orang-orang di dalam gua api? 3880. Meskipun saya menghargai reputasi saya dan tidak ingin rakyat menderita akibat perang, saya tidak terlalu bertele-tele. Atas kekhawatiran Ji Tian Xing, Long Yan tidak menyembunyikan atau memalsukan, menjawab gagasan yang paling nyata. Di depan Ji Tian Xing, dia tidak perlu menyamar atau berpura-pura bersikap baik. Ujian seperti kebajikan, kebajikan, dan cinta terhadap masyarakat selalu dipuji oleh masyarakat, bukan diklaim oleh mereka sendiri. Dalam hal ini, Kaisar Naga Merah dan Ming Utara sangat berbeda. Setelah hening beberapa saat, Kaisar Naga Merah melanjutkan, rakyat adalah yang paling lemah dan tidak berdaya. Mereka sangat bodoh, tidak memahami kebenaran masalah ini, dan tidak dapat melihat konspirasi serigala yang ambisius. Untuk dihasut, dicuci otak, ditipu dan dibujuk oleh atasan. Oleh karena itu, Jin Wu dan Lu Wu menghabiskan waktu ratusan tahun, menggunakan berbagai cara, berhasil menipu 60 persen rakyat dan banyak perwira serta prajurit. Namun, rakyat adalah yang paling jujur, paling baik hati, dan sekaligus paling lugu. Tidak peduli siapa Kaisar Naga, yang ingin memperjuangkan posisi Kaisar Naga, apa hubungannya dengan mereka. Selama ada yang bisa melindungi mereka dan beri mereka kedamaian dan ketenangan, mereka akan mempercayai Anda, mendukung Anda, dan bahkan memberikan segalanya untuk mereka. Saya bersimpati kepada mereka, mengasihani mereka, dan tidak ingin perang mempengaruhi mereka. Tetapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, jika saya terus mundur, itu pasti akan membuat seluruh daratan Naga Merah kalah. Ketika saatnya tiba, aku akan dibunuh oleh Jin Wu dan Lu Wu. Mereka akan terus memperjuangkan posisi Kaisar Naga. Begitu mereka memulai pertempuran yang menentukan, api pasti akan menutupi seluruh benua, dan jutaan orang akan menderita. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan dikuburkan bersama mereka. Berbicara tentang ini, mata dan ekspresi Kaisar Naga Merah menjadi tegas dan galak. Jadi, 36 wilayah di wilayah tengah adalah keuntungan terakhirku. Ketika pasukan garda depan Jin Wu dan Lu Wu tiba di 36 wilayah, para perwira dan orang di bawah komando saya tidak akan mundur lagi. Ji. Tian Xing mengangguk setuju dan berkata, ini sangat bagus. Aku khawatir kamu terlalu baik hati membiarkan Jin Wu dan Lu Wu berhasil. Ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan? Long Yan berkata dengan tatapan serius, Jin Wu dan Lu Wu telah mengirim sejumlah besar ahli untuk menyelinap ke 36 wilayah untuk menangkap orang-orang biasa. Mereka akan ditawan dan ancaman di medan perang di masa depan. Tidaklah realistis untuk meminta masyarakat mengungsi dalam keadaan darurat atau menyembunyikan mereka semua. Saya telah mengirimkan petugas dan orang yang tak terhitung jumlahnya ke berbagai daerah untuk mengambil tindakan pencegahan yang ketat, untuk melindungi masyarakat sebanyak mungkin, dan untuk mencari ahli yang mereka kirim. Namun ke 36 wilayah itu begitu luas sehingga saya kekurangan tenaga kerja. Saya khawatir akan sangat sulit mencapai hasil. Namun, saya tidak punya pilihan selain membiarkan para perwira dan orang-orang memberikan perintah agar semua wilayah, kekaisaran, dan kerajaan mengetahui tentang konspirasi pihak lain. Untungnya, orang-orang dari seluruh dunia memahami dan mendukung perintah dan praktik saya. Bahkan jika kedua pihak menggunakan rakyat sebagai ancaman, kami tidak akan menyerah lagi. Ji. Tian Xing menegaskan pengaturannya dan bertanya, saat ini, hanya ada 36 domain di bawah kendali Anda, dan lebih dari 60 domain berada di bawah kendali Jin Wu dan Lu Wu. Jika kedua belah pihak memulai pertarungan terakhir, berapa peluang Anda untuk menang? Long. Yan terdiam sesaat, mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu ingin mendengar kebenaran? Baiklah. 40%. Nada suara Long Yan sangat tenang, jelas untuk hasil ini telah dianalisis dan diprediksi. Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, 40% kemungkinannya terlalu rendah. Jika masih ada waktu untuk menunda, cobalah untuk menundanya. Jika terpaksa, jangan gunakan perang untuk membagi kemenangan dan kekalahan. Tapi itu bukan terserah saya. Long Yan menghela nafas tak berdaya, saya telah memberi mereka ultimatum, dan diperkirakan akan segera ada hasilnya. Situasi umum telah selesai, dan mereka tidak dapat berubah pikiran. Itu suatu kebetulan, segera. Setelah mereka selesai membicarakan topik ini, penjaga di luar ruang kerja melaporkan dengan suara keras. Saya baru saja menjawab yang mulia Raja Kilong. Mendengar suara ini, Long Yan melambaikan api, dan membuka pintu ruang kerja. Penjaga kurir yang berdiri di luar pintu membungkupkan badannya ke ruang kerja dan memegang dua slip batu giok di depan Long Yan. Silakan lihat itu. Mundur, Long Yan mengambil alih dua slip giok dan melambai kembali ke penjaga pesan. Dia memegang slip giok di satu tangan dan bertanya pada Jitian Sing sambil tersenyum, apakah kamu ingin menebak jawabannya? Jitian Sing memutar matanya, mengetahui hasilnya dengan jelas, apalagi bisakah aku menebaknya? Itu benar, Long Yan tersenyum dan melepaskan kesadaran ilahinya ke dalam slip giok dan membaca isinya. Sesaat kemudian, dia menjepit slip giok itu menjadi potongan-potongan dengan kedua tangannya dan mengerutkan keningnya dengan muram. Meskipun dia diam, dia reaksi dan ekspresi telah mengungkapkan hasilnya. Karena mata Mori Ji dingin, mereka tidak perlu tenang. Saya masih lajang, dan tidak ada bedanya untuk berpartisipasi dalam perang ini. Saya tidak bisa mengubah akhir cerita. Dalam hal ini, aku hanya bisa melaksanakan rencana pemenggalan kepala dan membunuh Jin Wu dan Lu. Ketika mereka tidak memiliki pemimpin, mereka tidak akan menyerang dan merusak situasi umum. Long Yan dengan cepat melambaikan tangannya dan membujuknya, itu tidak baik. Itu terlalu berbahaya. Selain itu, meskipun aku ingin membunuh mereka, aku harus pergi. Ji Tian Xing dengan sabar menjelaskan, saya tidak mengetahui situasi di benua Naga Merah, saya juga tidak mengenal para jenderal dan orang kuat di bawah komando Anda. Tinggal di sini tidak membantu. Anda harus duduk di langit dan memerintahkan master domain dan jenderal di tengah untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan. Aku adalah serigala yang sendirian. Saya orang terbaik untuk melakukan pembunuhan. Terlebih lagi, Jin Wu dan Lu tidak tahu kalau aku ada di sana. Hanya dengan cara ini kita bisa mendapatkan efek kejutan. Long Yang tidak bisa berkata-kata, dan dia harus mengakui bahwa Ji Tian Xing masuk akal. Ini memang rencana yang paling tepat bagi Ji Tian Xing untuk membunuh Jin Wu dan Lu Namun, dia masih penuh dengan kekhawatiran dan kekhawatiran. Saudaraku, karena kamu bisa kalahkan Kaisar Naga Jinyuan, saya yakin Anda sudah menjadi Raja Dewa Puncak, dan kekuatan serta kemampuan Anda sangat kuat. Bagaimanapun, Jin Wu dan Lu adalah dewa tertinggi yang telah berlatih selama lebih dari 20 ribu tahun, dan kekuatan mereka sangat dalam. Terlebih lagi, mereka dilindungi oleh sejumlah besar raja yang berkuasa. Sangat sulit bagi Anda untuk mendekati mereka secara diam-diam. Ji Tian Xing berkata sambil tersenyum, kamu hanya perlu memberitahuku jejak Jin Wu dan Lu. Saya punya cara sendiri untuk mendekati mereka dan melakukan pembunuhan. Dari segi kekuatan, Kaisar Naga Jinyuan jauh lebih baik dari mereka. Apakah dia dikalahkan olehku? Ini, melihat Ji Tian Xing begitu percaya diri, Long Yan juga tidak bisa membujuk. Setelah ragu sejenak, dia mengungkapkan keraguan terakhirnya. Aku berada di tengah-tengah daratan, dan aku di selatan. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk terhubung dengan surga, kamu tidak dapat membunuh mereka dalam dua hari. Begitu salah satu dari mereka dibunuh, yang lain akan dibunuh. Segera diinformasikan dan akan waspada penuh. Terima kasih telah menonton!